Shalom semuanya Shalom Balik lagi dengan Kak Desi dan Kak Yuda Semuanya apa kabar hari ini? Sehat semua Kak Amin Nah teman-teman, tema kita hari ini yaitu adalah Samuel Oke sebelum itu kita mau berdoa dulu Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu hari ini Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Kiranya Engkau yang menyertai dan Engkau yang memberkati kami Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihmu Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Oke Kak Yuda, ngomong-ngomong ini ada apa? Kok ada buku, ada bulpan, dan ada dadu? Oh ya, ini Kak Desi Kita mau permainan ini Namanya fix and roll Gimana cara mainnya itu? Ini kan ada dadu Nanti dadunya itu akan kita lempar Kalau dadunya ini menunjukkan angka 1 Itu berarti mewakili nilai 100 Oh 100 Kalau angka 4 berarti 400 Kalau angka 5 berarti berapa Kak Desi? 50 Oh 500 Nanti siapa yang paling cepat sampai 2.500 dia yang akan menang Oh gitu Tapi di sini ada angka 6 Kak Desi Kalau angka 6 itu berarti dia itu gugur Nilainya hangus semua Jadi saat putaran itu kalau ada nilai angka 6 berarti nilainya hangus Wah padahal ini kan ide ya Kak Yuda Iya Coba Kak Desi dulu ya yang mulai ya Oke siap Oke kita mulai permainannya Kak Desi lepar ya 1, 2, jangan 6 Oh 100 Berarti 100 Lagi Lagi-lagi Semoga dapet 500 Yes Satu lagi Sekali lagi Kak Yuda Sekali lagi Iya, iya, iya Oke 1, 2, 3 Oh hampir saja Hampir saja Oke sudah Oke sekarang giliran Kak Yuda ya Oke ini Yuk kita main Lemar 2 400 Lagi Lagi Kak Awas dapet 600 Iya Oh 400 Semoga dapet 600 Sudahlah K Desi gantian Oke Ayo, ayo 400 400 Sekali lagi Kak Yuda Sekali lagi ya 1, 2, 3 Berarti kalau 6 400 nya Gugur Ya 400 Oke Sekarang Kak Yuda Gantian ya 600 Oh 300 300 Oke Lagi-lagi ya Sekarang lagi ya Iya, iya, iya 1 100 Ayo kok ada dapet 600 Kak Yuda Satu kali lagi ya Semoga Dapet 5 Iya 500 Lagi enggak ya Lagi-lagi Oke Semoga Kak Desi Gak dapat 6 lagi ya Teman-teman Iya Doain ya 1, 2, 3 Iya 500 Sekali lagi Kak Yuda Sekali lagi ya 1, 2, 3 300 300 Sudah Satu lagi Satu kali lagi Sudah ini ya teman-teman Biar enggak dapat 600 lagi Iya Oh 400 Dan sekarang Kak Yuda aja Ya Oke Kita lempar Oh 400 Teman-teman Nah Lempar lagi ya Wow 300 Sudah Kak Desi gilirannya Oke Oke Bentar kita hitung dulu Kak ya Oke oke Skornya 700 Kak Desi 700 Sama 1.200 Oh baris 1.200 Teman-teman Ini Kak Yuda 800 900 Tambah 700 Berarti berapa Kak Desi Berapa Kak Yuda 2.400 Sudah banyak Kak Yuda Kurang 100 Ya Kak Desi masih banyak Oke Sekarang gilirkan Kak Desi Oke Satu Dua tanpa lama-lama lagi ya Oke Tiga 400 Kak Yuda 400 Oke lagi ya Ya cepat nyusul Ya 500 Udah berapa berarti Berhitung ya berarti ya Tadi 700 Tambah 1.200 1.900 Ditambah 900 Iya Berarti Pemenangnya Kak Desi Aduh Akhirnya Kak Desi Yang menang ya Nah Nah Adik Permainan kita Hari ini Intinya adalah Kita itu sebenarnya Diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk melakukan sesuatu Atau menahan diri Ya Kayak tadi Kak Yuda tadi Melempar dadunya Cuma dua kali ya Kak Yuda menahan diri Supaya Tidak dapat enam ya Tapi kalau Kak Desi tadi Melempar dadunya Ada yang tiga kali Ada yang satu kali Sudah dapat enam ya Nah Itu adik-adik firman Inti Permainannya itu Adalah seperti itu Jadi kita bisa menahan diri Atau kita melakukan sesuatu Gitu Kak Desi Oke Sekarang kita mau Memuji Tuhan ya Oke Let's go Siap semuanya Siap Sudah siap untuk memuji Tuhan Let's go to worship God Dikepak-kepakkan tanganku Digoyang-goyangkan beranku Agar tubuh sehat dan kuat Untuk dapat memuji Tuhan Digoyang-goyangkan kakiku Digeleng-geleng kepalaku Agar tubuh sehat dan kuat Untuk dapat memuji Tuhan Goyang-goyangkan kakiku Putar ke kiri Putar ke kanan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Dikepak-kepakkan tanganku Digoyang-goyangkan beranku Agar tubuh sehat dan kuat Untuk dapat memuji Tuhan Digoyang-goyangkan kakiku Digeleng-geleng kepalaku Agar tubuh sehat dan kuat Untuk dapat memuji Tuhan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kanan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri, putar ke kanan Koyang kiri, koyang kanan Putar ke kiri, putar ke kanan Putar ke kiri, putar ke kanan Putar ke kiri, putar ke kanan Sampai jumpa di video selanjutnya. Walau ku hidup suci, tidak turut dunia, kun tahu Tuhan pasti buka jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kau tahu Tuhan pasti buka jalan. Walau ku hidup suci, tidak turut dunia, kun tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Walau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. 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 Dan kami juga boleh menjadi pelaku dari firmanmu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah hari ini ceritanya tentang seseorang. Tentang nabi yang sangat besar sekali. Ada yang tahu kira-kira? Pada zaman dahulu ada seorang ibu-ibu. Dia berdoa sama Tuhan. Dia sedih, dia menangis. Tuhan, aku tidak punya anak. Aku ingin sekali punya seorang anak. Kabulkan permintaanku ya Tuhan. Nah ibu itu sering berdoa di baik Allah. Dan Imam Eli tahu bahwa ibu ini sering sekali berdoa. Berdoanya sungguh-sungguh. Nah ibu ini berdoa dan berdoa. Terus ternyata Tuhan mengambilkan doanya. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Sudah ada yang tahu ceritanya tentang siapa? Satu, ibu-ibu ini berdoa di baik Allah. Yang kedua, anaknya laki-laki. Yang ketiga, huruf depannya anaknya itu S. Siapa yang tahu? Terus ibu itu berjanji. Kalau anaknya sudah besar akan dipersembahkan. Akan dibawa ke baik Allah. Agar selama hidupnya dia boleh melayani Tuhan. Siapa yang tahu ceritanya hari ini? Hari ini kita cerita tentang Samuel. Samuel adalah nabi besar yang sangat diberkati oleh Tuhan. Setelah Samuel cukup umur. Dia dibawa ke baik Allah. Dia antar oleh orang tuanya. Menemui nabi, imam. Maaf kok nabi ya? Salah yang betul adalah imam Eli. Berarti yang tahu kalau Kak Anita salah mendengarkan ceritanya. Yeay, good job. Ini adalah imam Eli. Terus keluarganya ini ngomong. Imam Eli, saya dulu kan janji. Mau membawa anak saya yang namanya Samuel. Untuk berada di baik Allah. Dalam pengawasannya imam Eli. Ini lupa namanya Samuel. Nah singkat cerita. Samuel ini tumbuh di dalam pengawasan imam Eli. Dari semenjak dia kecil sampai dewasa. Tuhan menyertai karena anak ini adalah anak yang baik dan taat. Suatu hari ketika Samuel sedang tertidur pulas. Ada suara yang membangunkan dia. Samuel, Samuel. Samuelnya bangun. Siapa ya yang panggil-panggil? Aku kan baru tidur. Oh mungkin Imam Eli. Nak, 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 nak. Imam Eli. Imam Eli. Imam Eli panggil saya. Imam Eli bilang. Tidak anakku. Saya tidak mau panggil engkau. Oh ya sudah. Tidak tidur lagi ya Imam Eli ya. Nah Samuel tidur lagi. Terus ada suara yang panggil-panggil dia. Samuel, Samuel. Lah dia bangun lagi. Tadi katanya tidak panggil. Tapi kok dengar suaranya lagi. Oh pasti Imam Eli panggil. Nak, 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 nak. Imam Eli. Imam Eli. Ada apa anakku? Kamu tidur saja. Loh tadi kan Imam Eli panggil lagi. Sudah dua kali. Maka taulah Imam Eli bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan. Kemudian Imam Eli ngomong sama Samuel. Samuel nanti kalau Tuhan memanggil engkau yang ketiga kalinya. Karena kamu harus ngomong seperti ini. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Gitu ya. Oh ya baik-baik. Terus Samuel tidur lagi. Eh betul. Tiga kali. Dipanggil sekali lagi. Samuel, Samuel. Ya Tuhan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kemudian Tuhan menceritakan kepada Samuel tentang kelakuan anak-anaknya Imam Eli yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Nah kemudian Samuel bertumbuh menjadi anak yang besar. Anak yang baik. Punya perilaku baik. Kenapa? Karena dari kecilnya dia rajin membaca Alkitab. Dia mendengarkan Imam Eli dengan baik. Dia taat. Adik-adik di rumah siapa yang mau jadi seperti Imam? Seperti Samuel. Kok Imam Eli lagi? Salah ya? Samuel. Siapa yang mau jadi seperti Samuel? Kak Anita mau seperti Samuel. Berarti kalau mau jadi seperti Samuel harus apa? Harus taat kepada Tuhan. Mau mendengarkan. Dari kecilnya dididik dengan baik. Oke? Oke saat ini kita mau menghafalkan ayat hafalannya dari 1 Samuel 3 ayat 10b. Sama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi. 1 Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke adik-adik. Sekarang mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini sudah mendengar cerita tentang Samuel. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang taat. Anak-anak yang selalu di dalam lindungan Tuhan. Seperti Samuel. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.